Pasangan calon Gubernur Jawa Timur, Khoffifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendatangi kantor DPP P3 di Jakarta. Khoffifa Emil melaporkan hasil perolehan suara Pilkada Jawa Timur kepada P3 sebagai salah satu partai pengusung. Selain itu, Khoffifa dan Emil juga melaporkan rencana program kerjanya setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Khoffifa mengatakan akan menampung seluruh aspirasi warga Jawa Timur, termasuk aspirasi dari pendukung Gus Ipul. Sementara itu, Ketua Umum P3 Romahur Muhusi menyampaikan selamat atas keberhasilan Khoffifa dan Emil dalam Pilkada Jawa Timur. Namun dirinya mengingatkan agar tidak terlalu larut dalam euforia kemenangan. Prinsipnya sinergi partai persatuan pembangunan dengan Khoffifa dan Mas Emil ke depan insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan agenda utama dari janji kampanye Mbak Khoffifa, yaitu meletaskan kemiskinan warga Jawa Timur, akan sama-sama dengan partai persatuan pembangunan untuk mendapatkan prioritas utama dan pertama di dalam agenda pemerintah yang depan. Saya kira itu. Kami serah terahim dengan DPP Partai Persatuan Pembangunan, tentu pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas seluruh support dari jajaran DPP dan kader-kader P3 di Jawa Timur. Dan berikutnya tentu kami berharap bahwa perjalanan pemerintahan Jawa Timur ke depan, seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan akan bersiring untuk mengawal dan menguatkan seluruh program-program serah.